Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih Perkenalkan nama saya Renamati Sinurat Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Metal Indonesia Prodi Teologi 2019 Saya akan menjelaskan tentang Injil-injil sinoptik yang terdapat di buku Douglas Jadi, saksikan dan simak video selanjutnya Jangan kemana-mana ya Intro Intro Oke, shalom teman-teman Saya akan menjelaskan tentang Injil-injil sinoptik yang dijelaskan dalam bukunya D.A. Carson dan Douglas J.M. Orto Nah, dalam bukunya Douglas Douglas menuliskan pendapat J.G. Grisbeth Seorang sarjana arkitab pada abad ke-18 Pertama kali menyebut bahwa Tiga Injil pertama disebut Injil-injil sinoptik Grisbeth memilih kata sinoptik Karena sinoptik ini berasal dari bahasa Yunani Yang artinya Melihat bersama Tingkat kesamaan tinggi antara Madi, Marcus, Lucas Sama-sama menjelaskan tentang pelayanan Yesus Christus Nah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah Tentang Revolusi Injil-injil sinoptik Nah, Douglas menuliskan Injil-injil sinoptik dengan mengidentifikasi Orang-orang yang menulis oleh inspirasi roh Allah Mereka menuliskan kitab-kitab ini Dan memperhatikan keadaan ketika kitab-kitab mereka disulis Douglas memunculkan satu pertanyaan penting Bagaimana para penulis memperoleh bahan-bahan tentang Yesus Mungkin kita sendiri juga berpikir Bagaimana para penulis dapat menuliskan kitab-kitab ini Apa saja bahan yang mereka tuliskan Sehingga mereka bisa menuliskan pelayanan Yesus Christus Nah, dalam mengantar bukunya Douglas Menjelaskan bahwa Jara Atal mula ke Christus Christus Lukas menyatakan ada tiga tahap kejadian dari karyanya Yang pertama adalah saksi mata Kedua adalah pelayanan german Dan ketiga adalah yang menyampaikan kebenaran tentang Yesus Nah, ketika para saksi mata dan yang lainnya menyampaikan tradisi Atau ajaran-ajaran tentang Yesus Sebagian besar ada yang secara lintas Dan ketika sumber-sumber tertulis mulai berkembang Dan menjadi lebih penting dan terakhir pada tahap penulisan terakhir Nah, tahap tradisi terakhir ini Ada yang pertama adalah penelitian bentuk Douglas menuliskan penelitian bentuk Menyatakan bahwa Orang-orang Kristen Mulai-mulai menyampaikan perkataan-perkataan Dan tindakan-tindakan Yesus Dari mulut ke mulut Dari seriori yang sangat panjang Dan baru setelah dua dekadik Materi itu mulai menjadi sumber tertulis Dideskripsikan dengan Kesamaan penelitian bentuk ini Memiliki enam asensi dan keyakinan Yang kemudian menjadi dasar untuk penelitian bentuk sendiri Yang pertama adalah Kisah-kisah dan ucapan-ucapan Yesus Yang beredar dalam unit-unit kecil yang terpisah Yang kedua Penyampaian atau penerusan Tulisan Injil dapat dibandingkan dengan Penyampaian cerita atau tradisi rakyat Dan cerita atau tradisi agama lainnya Yang ketiga Kisah-kisah dan ucapan-ucapan Yesus Mengambil bentuk-bentuk pandan tertentu Yang sebagian besar masih terlihat dalam Injil-injil sekarang ini Dan yang keempat Bentuk dari kisah atau ucapan tertentu Memungkinkan untuk menentukan konteks Atau latar dalam kehidupan Atau fungsi dalam kehidupan jemaat mula-mula Dan yang kelima Ketika komunitas Kristen mula-mula Mewasikan ucapan-ucapan dan kisah-kisah tentangnya Mereka tidak hanya menyampaikan materi tersebut Tetapi dalam bentuk-bentuk tertentu juga Tetapi memodifikasi berdasarkan dorongan dan kebutuhan Dan situasinya tertentu Kemudian yang keenam Para peneliti bentuk klartik ini Biasanya menggunakan banyak kriteria Mendatangkan zaman atau tanggal penulisan Perikop-perikop tertentu Dan keterandalannya dilihat dari sejarah Nah, tahap-tahap sumber tertulis Penelitian sumber adalah Yang pertama ketika masalah sinoptik itu Pada perkembangan injil-injil sinoptik Kemungkinan mencakup tradisi-tradisi tertulis Tentang kehidupan dan ajaran-ajaran ini Karena ada kemiripan atau kesamaan Yang menunjukkan Baik dalam garis besar secara umum Maupun dalam pemilihan kata tertentu Di antara injil-injil sinoptik ini Douglas menjelaskan bahwa Setiap penulis injil Menghilangkan materi yang ditemukan Di kedua injil lain Setiap injil mengandung peristiwa-peristiwa yang unik Dan beberapa peristiwa yang ditemukan Dalam satu atau dua injil lainnya Ditempatkan dalam hutan yang berbeda Nah, dalam hukunya Douglas menghususkan ada Empat pilihan utama dalam sahab penelitian sumbernya Yaitu yang pertama ketiga injil Berlaku pada kota injil terdahulu Dan sebagai sumber Nah, kemudian Ketiga injil ini bergantung pada sumber-sumber lisan Kemudian bergantung pada Fragmen beransur-ansur berkembang Menjadi bentuk tertulis Maksudnya ketika Sumber-sumber lisan ini sudah didengar Berkembang menjadi bentuk tertulis Ketika para penulis mendengar Ajaran-ajaran Fragmen-fragmen Yang menjadi sumber-sumber lisan Mereka menuliskan menjadi sebagai Bentuk tertulis Nah, dan yang keempat Ketiga injil ini saling bergantung Nah, kenapa dikatakan saling bergantung? Teori-teori saling ketergantungan ini Akan dijelaskan komponen utama sasa Di antara injil-injil kinoxik yang mampu menjelaskan data tersebut Salah satu aspek data ini menunjukkan sebagai penentu relevansi teori-teori yang diajukan Hubungan antara injil-injil dan dalam penyusunan Rumutan peristiwa-peristiwa pelayanan ini menurut catatan mereka J.J. Grisbach sendiri pun setuju bahwa Matius adalah itu yang pertama kali ditulis Dia mempertahankan pendapat bahwa Lukas adalah kedua dan Markus bergantung pada Matius dan Lukas Matius dan Lukas sebagai dasar bagi kita Markus ini Nah, hipotesis dua sumber ini berpendapat bahwa Matius dan Lukas secara terpisah telah menggunakan karya Markus dan Ki Suatu kepulauan ajaran-ajaran Yesus yang hilang Sedangkan B.H. Stringter menegaskan keberadaan dari dua sumber lainnya Selain Markus dan sumber Ki M.Materi tulisan yang khas untuk injil Matius Serta L.Materi tulisan yang khas untuk injil Lukas Nah, hipotesis empat sumber ini adalah suatu usaha untuk menjelaskan secara tuntas atau usul injil-injil melalui penelitian sumber Yang pertama kita akan menjelaskan prioritas Markus Karena prioritas Lukas diperdebatkan alternatif utama pada prioritas Matius adalah Markus Dokas menuliskan argumen-argumentasi bahwa kitab Markus adalah injil yang digantakan pada Matius maupun luka sendiri Nah, yang pertama tulisan Markus ingkat Injil Markus merupakan kondensasi atau penggunaan secara sadar dari Matius dan luka Seperti yang dilihat ini para penulis teori dua injil Nah, yang pertama dijelaskan urutan peristiwa Baya Markus yang kaku dan lebih bersahaja Kemudian teologi Markus yang lebih sederhana Kemudian kesamaan urutan-urutan yang terdapat dalam kitab Markus Kemudian penempatan berbeda dari materi dan tulisan sumber ki Markus dan sumber ki ini mempunyai kesamaan sehingga antara Matius dan luka dikamahkan mereka berdua bersama-sama menggunakan sumber ki Penyuntingan secara kedudukan oleh Markus dengan cara yang sama Nah, perubahan teks karena juru alih kita cenderung menyeleraskan catatan-catatan injil Atau sama-sama menggunakan tradisi nilisan Ya, mungkin ini untuk paling melengkapi Terputus dalam melengkapi kita mampu sendiri Nah, kesamaan-kesamaan ini memperlihatkan bahwa kejaran atau usul injil mungkin lebih kompleks daripada yang dapat dijelaskan hipotesis satu sumber Kesimpulannya adalah proses terkesutnya injil-injil yang lebih kompleks ini membentuk tradisi nilisan hukum yang tertulis tidak dapat kita perlu kembali sekarang karena sudah berbeda ya Dan para bapak penulis injil telah membicarakan bersama-sama Karena mereka dari beberapa penelitian sumber sungguh tidak berdasar Tahap penyusunan akhir yang dilakukan adalah penelitian redaksi atau penyuntingan Karena penelitian ini berusaha menjalankan tujuan teologis daripada penulis injil dengan menganalisis menganalisis cara mereka menggunakan sumber Para penulis injil bukan hanya mengumpulkan tradisi-tradisi maupun sumber-sumber lalu menggabungkannya dalam satu Mereka telah menambahkan modifikasi sendiri pada tradisi itu Mereka memberi penekanan pada kisah tentangnya itu sendiri Penelitian redaksi ini merupakan metode penelahan injil dan itu mencapai 5 elemen dasar Yang pertama penelitian redaksi atau penyuntingan membedakan antara tradisi dan redaksi Kemudian yang kedua kegiatan redaksional atau penyuntingan para penulis injil ini dapat diriakan dalam beberapa bidang Dan yang ketiga para penelitian redaksi mencari pola-pola perubahan semacam dalam kitab injil ini Kemudian yang keempat berdasarkan gambaran teologi terungnya peneliti redaksi melakukan usaha untuk penelitian ini Dan yang kelima ada yang memakai dalam penelitian redaksi bukan hanya studi tentang modifikasi para penelitian injil tersebut Tetapi juga karakteristik sastra dan teologis dari kitab-kitab injil terhadap tradisi Tapi juga karakteristik sastra dan teologis dari kitab-kitab injil yang disebut dengan penelitian komposisi Nah William Ray menuliskan hipotesis maksud menguasai penyelidikan yang dia terhadap injil-injil Dia juga mengklaim bahwa secara umum tidak teologis tetapi secara historis dapat dipercaya Banyak sekali ahli-ahli yang memberikan pendapat tentang kitab-kitab ini Bahwasannya mereka menganalisi penderian teologi kitab Matius, Matius, dan Lukas, bahkan juga Yohanes sendiri Nah dan hampir tidak ada studi yang sering tentang injil-injil yang mereka memanfaatkan penelitian redaksi Namun dalam bukunya Douglas ini, Douglas menuliskan 5 penelitian dari disiplin ini Penelitian redaksi menggantungkan validitasnya pada kemampuan kita membedakan yang mana tradisi dan redaksi Para penelitian redaksi terlalu sering menganggap bahwa semua perubahan yang dibuat oleh penelitian injil pada tradisi atau ajarannya dimotivasi oleh teologi Nah ketiga, para penelitian redaksi kadang menyalakan pendekanan redaksi dengan teologi penelitian injil Kemudian yang keempat, identifikasi mengenai konteks injil tertentu berdasarkan teologi yang penulis sering lebih spesifik daripada data yang diberikan Nah, dalam bukunya Douglas juga menjelaskan tentang injil sebagai karyasatka, genre atau beragam injil Douglas berkata, taksiran yang akurat sampai tingkat tertentu bergantung pada keputusan-keputusan akurat tentang genre ini Nah, studi modern tentang genre dan injil-injil berawal dengan keputusan KL Smith untuk mengklasifikasikan bahwa kitab-kitab ini sebagai sastra populer Dan bukan sebagai karya sastra Yang pertama adalah ketika menjadi kritik sastra Douglas menjadikan kritik sastra ini sebagai salah satu sebutan uang untuk pendekatan-pendekatan kontemporer terhadap injil-injil yang fokus pada studi Jerman Bagaimana konstitusi injil sebagai suatu karya sastra Dan kemudian Yesus Saya akan menjelaskan tentang Yesus dan injil-injil sinoptik ini Yang sudah dijelaskan oleh Douglas pun banyak yang tidak setuju Bahkan kronologi injil dalam Yang dijelaskan oleh Douglas sendiri Banyak yang tidak percaya Namun disini kronologi injil tentang Yesus Yang akan saya jelaskan dalam bungunya Douglas Yang pertama adalah kelahiran Yesus Tiga data telah digunakan untuk menetapkan tanggal kelahiran Yesus Yang pertama adalah keterlibatan Herodes Agung Itu yang tertulis dalam kita masih dua Kemudian perintah kaisar Agustus Dikeluarkan pada saat Irenaeus menjadi wali negeri di Syria Kemudian yang ketiga Kemunculan bintang di Bethlehem Oleh karena itu Yesus pasti lahir Dan disajukan pada tahun 4 sebelum Masehi Karena kemungkinan itu tidak terlalu pada saat pemerintahan Herodes Membantai anak-anak usia 2 tahun kebawah Agustus memulai Bukawi Mulai 31 tahun sebelum Masehi Sampai pada 14 Masehi Setelah segala sesuatu dipertimbangkan Dan kita hanya dapat memperkirakan bahwa Yesus pasti lahir Dari pada waktu sekitar 6-4 sebelum Masehi Kemudian awal pelayaran Yesus sampai lama pelayaran Yesus Yohanes memberikan tiga bukti bahwa narasinya tetap pelayaran Yesus Yaitu yang pertama adalah ketika Yesus menyucikan baik Allah daripada pedagang Yang kedua ketika Yesus memberi makan lima ribu orang Dan ketika Yesus disalifkan Dan maka pelayaran yang dicatat dalam Isil yang harus membuka waktu sedikit-dikitnya adalah 2 tahun Nah yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kematian Yesus Yang dijelaskan oleh Douglas sendiri Berdasarkan pertimbangannya Kematian Yesus diperkirakan terjadi pada tahun 30 Masehi Agustus dan itu Argument sejarah memperkirakan Waktu yang paling mungkin Pilatus gubernur Roma Di Palestina telah menyerah pada desanan para penumpin Yahudi Ketika Yesus disangkap Tetapi mungkin diragukan apakah rakyat situasi ini dibutuhkan Untuk menjelaskan sikap Pilatus Namun karena pemeriksaan Roma Siapapun yang menjabat harus menjaga selanjutnya Dan sejauh itu Ketika pada saat itu Pilatus tidak memberikan indikasi kegagalan itu Nah maka berbagai macam dasar tersebut Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan hal tersebut Tapi dengan pasti Dan Douglas sendiri menyimpulkan Dari semua penelitian Dan teori para ahli yang sudah dijelaskan oleh Douglas sendiri Kematian yaitu dipilih secara diputuskan Itu ketika pada tahun 30 masa ini Nah sekian Injil-injil sinoptik yang saya jelaskan Dan di Buku 12 Kerajaan Tuhan Yesus memberkati Syahat Terima kasih